Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin dan muslimat, teman-teman, pemirsa dimanapun anda berada, bersama saya, Naufel bin Muhammad ala Idrus, anda sering manggil saya Habib Naufel. Kita akan bersama-sama mempelajari ucapan salaf kali ini, ucapan para sohabat. Bagaimana beliau-beliau memupuk keimanannya, bagaimana beliau-beliau berusaha agar imannya selalu bertambah. Para sohabat radhiallahu ta'ala anhum ajma'in menyatakan al-iman yazid wa yankus. Iman itu yazid, nambah, atau kalau bahasa kita pasang, wa yankus, berkurang. Atau kita sering menyebutnya surut. Iman seorang pasang dan surut. Nah kalau iman kita ini pasang, maka kita akan mudah melakukan kebaikan. Kalau iman kita surut, maka kita akan berat melakukan kebaikan. Makanya menjadikan iman selalu naik adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ini dicontohkan oleh para sohabat radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau belum menyatakan iman itu akan pasang dengan beramal soleh. Dan iman akan turun kalau kita membiarkan diri kita bermaksiat. Naudzubillah min dhalik. Nah bagaimana caranya agar iman selalu pasang, selalu naik? Salah satu caranya adalah seperti yang dilakukan oleh seorang sohabat. Yaitu Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiallahu ta'la'anuh. Suatu ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal duduk, kemudian memanggil sohabatnya yang lain. Ijlis Bina Nuk Min Sa'ah. Ijlis Bina Nuk Min Sa'ah. Beliau berkata pada temannya, ayo duduk bersama kami sesaat kita beriman. Sesaat kita beriman. Kalimatnya memang seperti itu. Ijlis Bina Nuk Min Sa'ah. Ayo duduk bersama kami sesaat beriman. Tetapi maksudnya adalah, ayo duduk bersama kami walaupun sesaat kita akan jadikan iman kita semakin bertambah. Kita akan jadikan iman kita semakin segar. Caranya bagaimana beliau duduk berzikir bersama sohabat yang lain. Ini juga salah satu dalil bahwasannya zikir berjamaah itu diajarkan oleh sohabat. Sohabat, kalau zikir tidak sendirian, mengajak temannya yang lain. Baik zikir dalam arti berbicara, mengucapkan kalimat-kalimat ta'yibah, kiraatul Quran, ataupun zikir dalam arti tefakur, atau zikir dalam arti belajar dan mengajar, mencari ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT, lawat para ambiya wal mursalin awliya wal solehin. Seperti sekarang saat ini, saya bisa berkata kepada anda semua, ayo duduk bersama saya, sesaat kita tambah iman kita pada Allah SWT. Nah ini harus kita lakukan di kantor, di cafe, saat kita duduk bersama teman kita, jangan sampai duduknya tidak nambah iman. Ijlis binah, nu'min sah. Walaupun sesaat jadikan itu manfaat. Walaupun sesaat jadikan itu menjadi sesuatu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Walaupun sekedar kita mengucapkan bersama-sama solawat 10 kali, ya kita istighfar 10 kali, ajak yang lain untuk ikut bersama kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.